Bersambung... Banyak kekhawatiran yang terjadi dalam hidup kita. Entah itu urusan finansial ataupun karir, dan juga keharmonisan keluarga. Banyak banget ikhtiar kita yang sudah kita lakukan. Dan banyak pula usaha yang sudah kita perjuangkan. Bahkan mungkin saat ini posisi kita masih dalam masa perjuangan itu. Namun entah sudah beberapa kali kita, atau bahkan mungkin dunia sudah berapa kali kita harus memulai lagi dari nol. Sayangnya, terkadang apa yang kita tempuh hanya berakhir dengan kebuntuan. Atau kalau di pola pertorongan Allah, disebut dengan istilah cahaya semuanya. Maaf, sudah berapakah umur teman-teman? Tapi kok rasa-rasanya kebahagiaan itu masih terasa jauh ya? Kenapa itu bisa terjadi ya? Kenapa kita belum juga mencapai titik terbaik dalam hidup kita? Masih belum bisa move on dari masa lalu? Kenapa belum bisa menemukan dan belum bisa mencari kebahagiaan yang kita cari-cari selama ini? Bisnis belum menemukan kesuksesannya? Keluarga masih belum ketemu kebahagiaannya? Butang kok rasanya gak habis-habis sih? Apa yang salah? Mungkin kita salah dalam berdoa. Apa karena mungkin kalimatnya kurang indah kali ya? Sehingga Allah belum ridho dengan apa yang kita minta. Kawan, seberapa seringkah merasa lelah mencari kebahagiaan dalam kehidupan ini? Mulai sekarang, setelah berpikir kawan-kawanku. Beri diri waktu sejenak untuk terdiam. Ajak hati ini merenung. Pernahkah kawan-kawan berpikir bahwa masalah yang selama ini datang menghapiri kawan-kawan itu bukan berarti kita harus selalu fokus mencari solusinya? Bisa jadi masalah itu datang karena Allah itu rindu pada doa kawan-kawan sekalian. Bisa jadi Allah kangen dengan kawan-kawan sekalian. Karena ada beberapa manusia yang hanya mau ketemu Allah ketika sedang ada masalah saja. Menurut kawan-kawan, dalam kisah Fir'aun, apakah Allah meminta Fir'aun menyelesaikan masalah penyakit? Menyelesaikan wabah penyakit ya? Atau sebenarnya, mungkin maksud Allah adalah supaya Fir'aun kembali menyembah padanya? Seperti halnya ketika Allah menurunkan masalah kepada Fir'aun, ribuan kartak, belalang, dan sungai merah. Apakah sebenarnya disuruh cari solusinya atau disuruh kembali ke Allah? Fokus pada masalah, kawan-kawan hanya akan mendapatkan masalah. Fokus pada solusi, kawan-kawan hanya akan mendapatkan solusi. Tapi ketika kita fokus pada Allah, selain masalah kita selesai, kita pun, saya dan kawan-kawan ya, juga akan mendapatkan cintanya Allah. Coba dirasakan efek statement perusahaan ya. Tauhid PPA inilah yang nantinya akan menonton kita bagaimana mendapatkan cintanya Allah. Oleh inilah yang menjadi wasilah datangnya miracle atau keajaiban ya. Karena kita di PPA lebih percaya pada keajaiban dan bukan kepada kerja keras. Harap jangan dipatah dulu ya. Jangan dilawan dulu sebelum kawan-kawan menonton polanya. Pernah dengar kisah tukang bubur naik kaji? Pernah juga kan dengar kisah seorang tukang roti yang ingin bertemu dengan Imam Bin Hambal? Pernah juga dengar kisah seorang nenek yang cucunya sakit dan bisa sembuh dengan bantuan seorang dokter yang jauh dari desanya? Tapi subhanallah, dokter tersebut, iznillah, bisa sampai di dusun terpencil melalui sebuah pola skenario dari Allah. Intinya dari miracle di atas, fokuslah kita hanya kepada Allah ya. Sabar ya kawan-kawan, perlahan grup ini insya Allah akan memengaruhi bagaimana miracle itu terjadi. Jadi, PPA adalah sebuah pola pertolongan Allah yang bisa mendatangkan keajaiban di dalam hidup kita. Mendatangkan miracle dengan penyelesaian masalah yang tak disangka-sangka. Pokoknya ajaib. Jadi, mungkin ada yang nanya ya, jadi miracle bisa diundang mas? Iya, miracle atau keajaiban ini bisa diundang. Asalkan kawan-kawan paham polanya. Ingat ya harus paham. Dan bukan cuma ngerti aja. Karena pertolongan Allah itu berada di dinding pemahaman kita. Pola ini secara gak sengaja ditemukan oleh Mas Reza Randy ya, founder sekaligus Master Trainer PPA. Ketika mengamati keajaiban, kejadian ajaib yang dialami beberapa orang. Beliau dengan izin Allah bisa mengambil benang merah kejadian tersebut. Dan kemudian mempolakannya. Pada awalnya beliau ini gak begitu yakin ya, sampai-sampai beliau sendiri mempraktekannya dan berhasil. Kemudian diceritakan ke sebagian teman-temannya. Dan pada akhirnya PPA ini menjadi sebuah private class. Yang alumni-nya sudah 18 ribuan dalam waktu kurang dari 2 tahun. Banyak testimoni yang masuk beragam dan bikin kita merinding sendiri ya teman-teman. Ini bisa dicek silahkan di www.polapertolonganallah.com Kawan-kawan yang saya cinta karena Allah. Seder gak sih kalau sebenarnya kawan-kawan sekarang ini sedang diperhatikan Allah. Sedang dilihat Allah. Bahwa kawan-kawan saat ini demi Allah dipilih oleh Allah. Jujur masih banyak yang belum mendapat hidayah seperti ini ya. Masih banyak yang belum bisa merasakan nikmat awid ini. Tapi beda dengan kawan-kawan sekalian. Yang insya Allah nantinya pola ini akan membantu kawan-kawan lebih dekat lagi ke Allah. Kalaupun nanti ada kemudahan, ada rezeki, ada kebahagiaan. Itu semata-mata bonus dari Allah. Yang terpenting dari Bapak A ini adalah kita yakin bahwa Allah itu ada. Kita semakin yakin kita rasakan dan kita sadari bahwa Allah melihat kita. Semoga Oke guys, sekarang kita lagi ada di pasar kue di Senin. Ada ribuan kawan. Ini nama makanannya. Ini apa namanya bang? Kue apa namanya ini? Kue tampa. Satu gini berapa? Kalau sampai ini aku tampa. 90 ribu. 90 ribu guys. Sotting, sotting. Ya bang, tuh. Wawancara. Kalau abang yang disitu ya bang ya? Abang yang ini tuh? Ini abangnya jual disitu guys. Tuh, dia lagi makan kok abangnya tuh. Bujo. Kalau biar kenyang bang ya. Ya bosnya itu. Iya. Kok gak ada senyumnya bang? Masuk Youtube ini, Busan. Wah gak gemau dia. Bang ngomongnya udah agak kenceng. Wah, udah agak kenceng ya. Abang aja dia masuk Youtube deh ya abang. Iya, iya. Oke bang, tinggi ya. Tunggu. Sekarang kita ke... Surat Al-Qasos ayat 56. Lihat nih kue-kuenya banyak banget guys. Sebenarnya kamu tidak akan berbicara jual disitu. Ini namanya... Ini berapaan bang? Rataan apa bang? Pada yang dari rumah ratus. Rp1,400 ya? Bang gak apa-apa ya saya suratnya. Oke. Siapa tau kan rame bang. Rame banget. Ini namanya tokonya apa nih? Gak apa-apa. Saya cuma nama, karena terlihat banget. Tukok kue lah ya. Tukok kue lah ya. Oh, tokok kue. Siap, iya bang. Saya cuma nama. Apa ya? Dulu ketika... Iya, sama. Sama nih. Segini berapa bang? Keras. Ini saya juga kok bisa nama. Rp75.000? Iya. Wuih, Rp75.000 guys. Ini udah komplit tuh bang. Ini udah komplit tuh, lihat tuh. Udah ada kue lapis. Kue coklatnya. Rp75.000 guys, murah. Tuh, kalau mau langsung datang ke sini aja. Di pasar Semen. Oh, yang belanja banyak guys tuh. Kayaknya gue harus pake masker. Sip. Biar ganteng guys. Thank you bang ya. Oke, thank you. Nih lagi nih, ada kue. Ini tepatnya jam... Jam berapa sekarang? Ke orang tua. Udah jam 2. Gila rame nya ditampun tuh. Bisa dibahami oleh mereka. Wuh. Terus yang dulu maksudnya. Iya. Tidak, ternyata. Nah, ini orangnya. Kemarin di mana ya? Kita tuh. Kemarin di... Tuh. Terlihatnya satu, nih cobain. Kita yang bisa menjelaskan kepada mereka. Oh. Hah? Ini lemper. Wah, spesial lemper guys. Kita terlalu sering menjelaskan. Oh, mantep. Kalau kita jarang berbicara. Ini ya. Banyak banget. Disini kalau misalnya saya tanya nih. Siapa yang mau umur? Pasar Senen. W. Saya yakin ya. Tuh, ada agar-agar. Ini berapaan bang? Rantanya bang? Rantanya bang? Rantanya. Hah? Atau gini. Berapa dong? Agar 2.000. Pasar saya pulang. Tuh. Agar 2.000 tuh. Murah banget. Pada saat saya. Lo mau buat usaha juga disini. Mantep guys. Saya melihat. Saya berduanya lagi mampu. Wuh. Macau tuh. Ketika sampai depan rumah saya... Nah, sekarang kita lagi ada di kue... Siapa yang mau coba? Kue tar. Wentar. Harganya ini berapa nih? Ketika yang satu... 25.000. Ini yang 15.000 nih guys. Tuh. Kue-nya enak banget tuh. Kalau dirasain pasti enak. Harganya murah. Ini 15.000 atau begini bang? Tuh, gila. Abang yang jual tuh. Tanteng kan. 15.000. Gila? 15.000. Hah? Aduh, iklan guys. Oke guys, kita balik lagi ya. Tuh. Dia lagi beli makan. Nah, beli kue. Kue bedanya. Ini 15.000. Ini gak bisa. 15.000 ini? Ini berapa? 25.000. Jumlahnya berapa? 60.000. 60.000. Ini? 50.000. Beda 10.000. Kita selanjutnya seperti itu. Beda tempat juga ya? Kita berdoa. Oh iya guys. Dia menang jumlahnya sama tempatnya bagus. Sekarang yang tadi dikitkan. Coba. Saya tahu. Wow, udah ada yang diikat. Apakah teman-teman mau berdoa dengan antusias untuk setiap suatu? Tuh, tinggal pilih. Tidak di dasarnya. Mau yang mana? Tuh. Banyak 20. Mantap. Tuh, cobain katanya ini. Hati-hati. Wah, gila. Tidak di 200.000. Ini namanya apa bang? Kelor. Saya paling ingat ya. Makaroni. Makaroni. Tuh, makaroni. Harganya berapa bang? 2.000. 2.000-an guys. Murah. Tuh. Abangnya mantap juga tuh. Sama sama-sama. Abangnya jualnya emang. Tuh, harga kaki lima kualitas. Hotelan. Hotelan semua. Ada lontong, lemper. Risol. Tuh, keren-keren. Gile. Tidak ketulungan tuh. Ya, abangnya keren tuh. Bang, masuk YouTube, bang. Tenang aja. Ntar jadi viral nih. Yoi. Yoi. Oke, klink dulu kita, bang ya. Terima kasih, bang. Oh, ternyata ada yang menghalangi. Jadi tidak bisa lewatnya kita tuh. Kita masuk ke kue-kue bolu. Biasanya penganggulan orang itu sudah bekerja. Kue bolu. Contoh. Misal saya. Ini namanya kue bolu. Saya pengen banget. Tuh. Bang, berapaan bang? Bisa jadi. Bang, berapaan bang? 1.500. Lapis legit. Tuh, udah lapis legit lagi guys. Cuma 1.500. Baru dibuat. Bisa buat acara ulang tahun, kawinan. Abang, mantep bang. Pada akhirnya. Dari jeberapa bang? Kita. Yang 7 ya? 7 malam? Oh, sore. Wih, sampai? Jam 7. Wih, kerja keras abang ini. Hebat. 8. Atau. 10.500. Ini contoh lagi. Tuh, kalau mau tuh. 10.500. Suatu malam. Buat acara. Hah? Bapak yang. Oh, tuh. Mantap katanya. Rata-rata 10.500. Man. Iya bang. Tenang bang. Masih gini youtube bang. Sayangnya. Kenapa? Lihatkan bangga yang kecil. Manusia merasa disesainya. Nenek usut. Kue banyak lah. Sekiranya bawa nasi kotak tersebut. Sampai di kita. Dan kita juga baca. Sekarang kita ada di kue. Ada paynya. Kue apa namanya ini? Ini campur. Awal. Kue pay. Wih, kue pay guys. Bisa jadi. Mantap loh. Berapa satu ini? 15.000. 15.000. 15.000? Woi. 15.000. Beren nggak? Tepas. Oh. baru-baru datang ya bang ya oh baru datang tuh ada yang kebuka nih bang tutup bang kebuka lagi oke guys ini kuenya enak banget buat acara seolah-olahan juga bisa buat dimakan juga bisa oke untuk session kali ini cukup sampai disini dulu ya guys nanti kita akan ketemu lagi di vlog-vlog berikutnya di vlog gue subscribe si masari dan sampai ketemu bye oke guys sekarang kita lagi ada di pasar kue di senen ini nama makanannya ini apa namanya bang kue apa namanya ini kue tampa satu gini berapa 90 ribu 90 ribu guys syuting syuting ya bang tuh wawancara kalau abang yang disitu ya bang ya abang yang ini tuh woi ini abangnya jual disitu guys tuh tuh dia lagi makan tuh abangnya tuh bujo awal biar kenyang bang ya abosnya tuh kok gak ada sejumnya bang masuk youtube ini wawah kagak mau dia wawah rada kenceng ya hehehe abang aja dia masuk youtube deh abang iya 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 oke bang tinggi ya sekarang kita ke liat nih kuenya banyak banget guys ini namanya ini berapa ngeratan ya bang radaan ya bang 1400 ya bang gak apa-apa ya saya suratnya woi siapa tau kan rame bang ini namanya tokonya apa nih mulai terokos toko kue lah ya oh toko kue, siap kiala apa ya? ya sama sama ini segini berapa bang? 75 ribu iya 75 ribu guys ini udah komplit tuh, liat tuh udah ada kue lapis kue coklatnya 75 ribu guys murah kalo mau langsung dateng kesini aja di pasar senen yang belanja banyak guys kayaknya gua harus pake masker tidak kira permohonan sip, biar ganteng guys thank you bang ya oke, thank you nih lagi nih, ada kue ini tepatnya jam yang lembut dah jam apa semua? udah jam 2 gila rame, mata ampun tuh oh iya ajak hati kemarin di mana ya? kemarin di tuh beli aja satu dulu cobain wah wah nih lempar wah spesial lempar guys tuh mantep hah iya gila banyak banget men pasar senen w tuh ada agar agar ini berapaan bang? raternya bang? berapa dong? agar 2000 tuh agar 2000 tuh murah banget lu mau buat usaha juga disini mantep guys mulai hari ini sampai hari ini kecel tuh akan sebenarnya ini nah sekarang kita lagi ada di kue kue tar kue tar harganya ini berapa nih? 25 ini yang 15 nih guys kuenya enak banget tuh kalau dirasain pasti enak harganya murah ini 15 atau begini bang? tuh gila abang yang jual tuh santeng kan? 15 ribu 15 ribu hah aduh iklan guys oke guys kita balik lagi ya kalau gak tuh ini dia lagi beli makan beli kue kue bedanya ini 15 ini berapa? 25 jumlahnya berapa? terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih